Intro Sekitar 221 TKI dari Malaysia tiba di pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Para TKI tersebut akan menjalani pemeriksaan dokumen dan pengecekan kesehatan. Selanjutnya para TKI diantar dengan bus yang sudah disediakan Pemkap Batubara untuk diberangkatkan ke gedung karantina COVID-19 milik Pemkap Batubara di Kuala Gunung, Kecamatan Datuk 50, Batubara. Bupati Batubara Zahir langsung ikut turun bersama Satgas COVID-19 Kabupaten Batubara dalam penjemputan para TKI. Dari 221 orang, TKI 6 diantaranya merupakan warga luar Batubara serta 6 TKI mengalami sakit. Dari pengulangan TKI ini, Pemkap Kabupaten Batubara memfasilitasi transportasi para TKI dari Kelang Malaysia hingga ke gedung karantina COVID-19 di Kabupaten Batubara. Nantinya para TKI tersebut akan menjalani isolasi selama 5 hari ke depan sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing. Alhamdulillah malam ini masyarakat Batubara yang terlantar akibat pandemi COVID-19 di Malaysia itu kita kembalikan atau kita jemput untuk pekerjaan kemanusiaan. Pak Doni bilang lakukan protokol kesehatan, tempatkan di karantina, semua dilakukan set. Pemerintah Batubara hanya menanggung transport dari Port Lang ke Tanjung Balai, Tanjung Balai ke karantina, dari karantina nanti jantar ke rumahnya. Semua fasilitas ditanggung pemerintah Batubara. Yang lain kita tidak tanggung. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Yudi Paneh melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!